Pada tanggal 8 Maret 1942, Jepang secara total sudah menguasai negeri Hindia-Belanda, sebuah negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Jepang juga terkenal dengan sifat kejamnya di daerah-daerah Asia. Jepang juga melancarkan propaganda untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Propaganda yang dibuat oleh Jepang biasanya dibuat untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Tetapi Jepang malahan membuat rakyat makin sengsara dengan perbuatan keji yang dilakukan. Setelah Jepang menguasai hampir seisi Tiongkok, negara-negara barat seperti Amerika, Australia, Perancis, Inggris, dan Belanda takut kepada Jepang. Mereka khawatir jika negara-negara jajahannya yang salah satunya Indonesia akan menjadi incaran Jepang selanjutnya. Jepang dalam militernya tentu membutuhkan segudang sumber daya alam yang hanya bisa diincar dan diambil di suatu kawasan terkaya di dunia. Suatu kawasan di timur jauh bernama Asia Tenggara. Lama-kelamaan apa yang ditakuti negara-negara barat ternyata menjadi benar. Jepang berambisi untuk menguasai Asia Tenggara. Di Indonesia kita pasti mengenal ramalan Jayabaya. Orang Indonesia apalagi orang-orang Jawa bahkan percaya bahwa akan ada bangsa berkulit kuning yang akan mengusir bangsa berkulit putih yang sedang menguasai tanah Jawa. Bangsa berkulit kuning itulah yang mungkin dimaksud sebagai Jepang, sementara bangsa berkulit putih itulah yang dipercayai adalah Belanda. Jepang pun menguasai Indochina, sekarang Vietnam, jajahan Perancis. Lama-kelamaan Amerika, Inggris, Australia, dan Belanda pun semakin takut dan khawatir dengan nasib negara jajahannya masing-masing. Akhirnya Amerika memutuskan untuk melakukan embargo terhadap Jepang agar Jepang tidak bisa menikmati sumber daya alam hasil impor dari Amerika. Amerika juga meminta Jepang agar segera mundur dari wilayah Cina. Sebenarnya Amerika tidak ingin ikut campur urusan Perang Dunia Kedua karena masih ingat kerugian yang dialami ketika Perang Dunia Pertama. Tetapi Jepang menyerang terlebih dahulu. Di pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Hawaii, Pearl Harbor telah dilakukan penyerangan besar-besaran oleh pilot kamikaze Jepang. Karena merasa kesal dan terganggu Amerika diserang oleh Jepang, maka Amerika dan negara-negara barat kecuali Jerman dan Italia pun mendeklarasikan perang terhadap Jepang. Disinilah gemuruh suara senjata di kawasan Asia mulai muncul. Terima kasih telah menonton! Pada tanggal 8 Desember 1941, Presiden Roosevelt Amerika mengumumkan deklarasi perang terhadap Jepang, yang artinya bahwa Jepang sudah siap menginvasi daerah-daerah di Asia Tenggara. Di Hindia Belanda, Jepang mulai menyerang Pulau Kalimantan pada awal Januari 1942. Lama-kelamaan sekutu tidak mau lagi membantu Belanda karena sibuk mempertahankan daerah jajahannya masing-masing. Puncaknya adalah pertempuran di Laut Jawa pada akhir Februari 1942 yang pada akhirnya membuat Jepang berhasil menginjakan kakinya di Pulau Jawa. Jepang pun mulai bergerak ke Surabaya, Yogyakarta, Bandung, hingga akhirnya sampai di Jakarta, pusat pemerintahan Hindia Belanda pada Maret 1942. Akhirnya pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda resmi menyerah kepada Jepang di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Inggris menyerah pada Februari 1942, sementara Amerika menyerah pada Mei 1942. Bahkan negara-negara sekutu pun tak menyangka bahwa mereka akan kalah di tangan pasukan Jepang pada awal Perang Pasifik dan kemudian kehilangan seluruh wilayah jajahannya. Terima kasih telah menonton! Sejak menyerahnya sekutu di kawasan Asia Tenggara, maka Jepang memiliki kontrol penuh atas daerah-daerah yang dikuasainya. Di Indonesia, Jepang tidak hanya melancarkan propaganda 3A, tetapi Jepang juga mengaku sebagai saudara tua Asia Timur Raya. Jepang yang kini sedang melawan sekutu habis-habisan di laut, udara, maupun darat, sekarang harus menerima kekalahan pertama di pertempuran Laut Karang di Pasifik Selatan. Karena Jepang merasa tidak aman, takut bahwa negara jajahannya diambil kembali, maka Jepang mengubah strategi perangnya dari awalnya menyerang menjadi bertahan. Maka untuk mengamankan daerah Indonesia dari serangan sekutu, Jepang mulai melancarkan berbagai organisasi seperti Pusat Tenaga Rakyat, Pembela Tanah Air, Heiho, dan Barisan Pekerja. Jepang juga melancarkan organisasi keagamaan seperti MIAI atau Majelis Islam ala Indonesia. Tetapi pada akhirnya, MIAI dibubarkan dan digantikan dengan Masyumi, Majelis Syuruh Muslimin Indonesia. Tujuan semua organisasi ini adalah sebagai sarana bagi masyarakat untuk terus mendukung Jepang dan melawan sekutu sampai kemenangan akhir dalam Perang Pasifik. Adapun Jepang hanya mementingkan kepentingannya sendiri, Jepang juga membentuk Tonari Gumi, Cikal Bakal RTRW, atau Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang kita masih pakai hingga hari ini. Jepang di sisi ini juga membantu dan mengedukasi rakyat Indonesia bahwa saling membantu adalah kegiatan yang mulia. Tetapi lama-kelamaan Jepang makin menyengsarakan rakyat. Mulai dari program kerja paksa yang dibuat untuk membantu Jepang mengerjakan infrastruktur berat seperti membangun terowongan, lapangan terbang, jalur kereta api, dan sebagainya. Dimulai dari insiden banjir di Jawa Timur pada November 1942 yang membuat Jepang merugi puluhan ribu yen. Maka pada tahun 1943, Jepang merekrut para pribumi Jawa untuk bekerja menjadi Romusha, yang awalnya hanya ditempatkan di tempat kerja yang dekat. Tapi lama-kelamaan, Jepang dengan senaknya menempatkan mereka di tempat-tempat yang jauh. Orang-orang Eropa pun juga tampak bekerja dengan para pribumi di sebuah propaganda. Para wanita juga tidak luput dari kekerasan. Mereka dijadikan sebagai budak oleh tentara Jepang. Ini disebut sebagai Jugun Ianfu. Jepang memperlakukan para pribumi dengan cara yang tidak manusiawi. Pada saat perjalanan para Romusha menuju Myanmar, misalnya, Presiden Soekarno menggambarkan bahwa perjalanan itu sangat menyeramkan. Soekarno juga mengatakan pada saat perjalanannya ke Banten bahwa Jepang lebih suka memaksa pribumi untuk bekerja daripada menjuluki pribumi sebagai pahlawan kerja. Intinya, pasukan Jepang memperlakukan penduduk jajahannya dengan sangat kejam. Jepang juga menurunkan kualitas pendidikan di Indonesia. Semenjak kedatangannya pada 1942, Jepang menutup sekolah-sekolah berbahasa Belanda dan melancarkan kegiatan pendidikan berbahasa Indonesia. Jumlah siswa yang bersekolah juga menurun hingga menyebabkan tingkat buta huruf naik drastis. Pada akhirnya, pasukan Jepang mulai melemah pada awal tahun 1944 yang membuat Jepang terdorong hatinya untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Koran Asia Raya menyatakan bahwa tanggal 9 September 1944, Perdana Menteri Koiso menyampaikan janjinya di gedung BPM dan Istana Merdeka di Jakarta. Pernyataan itu disambut baik oleh rakyat, tetapi Jepang malah melanggar janjinya. Selang beberapa bulan, pada awal 1945, pasukan Jepang mulai terdesak di Pasifik dan Amerika mulai melahap satu per satu wilayah koloni Jepang. Melalui deklarasi POSDAM, sekutu menyatakan bahwa Jepang akan diberikan peringatan dan kesempatan untuk menyerah. Kalau tidak, Jepang akan menerima kehancuran yang besar. Rakyat Jepang melalui Kaisar Hirohito menolak usulan Jepang untuk menyerah. Dengan begitu, pihak Amerika langsung menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Sidang parlemen di Tokyo menyatakan bahwa mereka sudah bingung untuk mengambil keputusan karena keputusan untuk menyerah berada di tangan Kaisar Hirohito. Akhirnya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat yang kemudian melahirkan Indonesia sebagai bangsa dan negara yang bebas dari cengkraman penjajah asing. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton